. Video kegiatan syuting sinetron berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda, TMTM, tengah menjadi sorotan publik di media sosial. Kegiatan syuting tersebut menjadi sorotan setelah diprotes oleh warga Lumajang, Jawa Timur. Hal ini lantaran kegiatan syuting tersebut dilakukan di tempat pengungsian erupsi Gunung Semeru. Sontak, warganet pun ikut geram dan menilai kegiatan tersebut kurang memiliki empati kepada warga yang terdampak bencana. Akun Instagram at persona garis bawah-garis bawah Lumajang mengunggah beberapa video yang memperlihatkan kegiatan syuting tengah berlangsung. Dalam kegiatan syuting tersebut, terdapat dua pemain sinetron yang sedang beradegan di tengah tenda pengungsian. Beberapa warga yang menjadi korban erupsi Semeru turut menyaksikan adegan tersebut. Bahkan, anak-anak yang menjadi korban juga turut menyaksikan adegan sinetron saat keduanya tengah berpelukan. Dalam keterangannya, akun at persona garis bawah-garis bawah Lumajang pun menyayangkan banyak oknum yang memanfaatkan bencana erupsi jadi ajang untuk kelompoknya sendiri. Tidak hanya kegiatan sinetron, sebelumnya akun at persona garis bawah Lumajang juga mengungkap ada oknum yang membuat video klip di depan reruntuhan korban erupsi Semeru. Ada juga oknum yang datang hanya untuk berfoto-foto semata. Untuk itu, akun at persona garis bawah-garis bawah Lumajang pun mengingatkan agar para oknum ini lebih berempati kepada korban yang kehilangan keluarganya dari insiden ini. Dari sini kita paham oknum-oknum yang memanfaatkan bencana sebagai ladang bisnis apa mereka nggak mikir. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya, kehilangan teman hidup, kehilangan tempat tinggal dan lain-lain tapi kok masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingannya sendiri. Tulis akun at persona garis bawah-garis bawah Lumajang. Video yang bersumber dari akun at cakyo garis bawah Safer Semeru pun menjadi viral di media sosial. Bahkan, video tersebut diunggah kembali di Twitter dan mendapat kecaman yang sama dari warganet. Beberapa di antaranya juga sampai menaikkan tagar untuk memboykot sinetron yang dibintangi Rebecca Tamara dan Leo Konsul ini. Tribunews.com telah menghubungi pengunggah video untuk mengonfirmasi kebenarannya. Namun hingga berita ini ditayangkan, Tribunews.com belum mendapatkan jawaban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!